Intro Hari-hari RG sebagai orang tua kini bertambah berat Beberapa waktu lalu seorang putrinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual Jelas ini bukan perkara mudah bagi RG Ibu beranak tiga ini tak pulih sedikitpun lah membangkitkan harga diri Dan memulihkan kepercayaan diri sang anak yang telah terluka parah Dia harus merangkul dia Kita jangan menganggap dia itu kan korban Bukan keinginan dia begitu siapa sih menginginkan begitu? Enggak ada kah? Semua perempuan enggak ada seluruh di dunia Yaitu saya enggak ada Cuman saya minta untuk orang tua yang mengalaminya ya Berdua Agak apapun agamanya berdua menyerah kasih kepada sesuatunya kepada Tuhan Saya yakin kalau dia berdua dan selain berdua berusaha untuk mendekatkan diri kepada dia Ya, akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual terhadap anak meningkat Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Plecehan seksual terhadap anak yang tercatat sudah lebih dari seribu kasus Kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagian besar justru dilakukan orang-orang terdekat Faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan yang tidak memadai Menjadi faktor utama kasus ini terus terulang 62 persen lebih itu justru kekerasan seksual Yang dilakukan oleh keluarga terdekat dari anak itu Itu yang membuat kita takut gitu Justru rumah, lingkungan sekolah, lingkungan sosial Anak yang seharusnya dia mendapat perlindungan Justru itu yang mengancam Mudahnya mengakses film dewasa punya adil dalam meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak Ditambah lagi dengan rendahnya kewaspadaan saat terinteraksi lewat media sosial di internet Sebab, para pemangsa kerap memanfaatkan media sosial untuk mencari korban Undang-undang perlindungan anak ternyata juga tak membuat para pelaku jera Dari praktek-praktek sekarang itu Bahwa angkanya semakin tinggi Bukan justru semakin menurun Nah, disitu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu adalah alamat Pemerkosaan tak sekedar merusak fisik Tapi juga menghancurkan martabat kemanusiaan korbannya Karena itu diperlukan sanksi yang sangat keras agar pelaku jera Sementara itu bagi korban Diputukan usaha ekstra dari keluarga dan lingkungan Tak sekedar membantu memulihkan trauma Tapi juga membangkitkan rasa percaya diri Agar sang anak bisa menjalani hidup sebaik-baiknya